Seorang nelayan asal Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, yang dilaporkan hilang ditemukan dalam keadaan selamat. Nelayan bernama Lasele, 45, asal Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Provinsi Sultra sebelumnya dilaporkan hilang pada Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Lasele dilaporkan hilang oleh salah seorang kerabatnya bernama Herlina di sekitar perairan Maligano, Kabupaten Muna. Laporannya menyebutkan korban mengalami kecelakaan longboat atau kapal, mati mesin, di sekitar perairan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, KPP, Kendari, Amiruddin mengungkapkan pihaknya telah menemukan korban dalam keadaan selamat. Sekira pada pukul 16.15 Wita, tim di lapangan menginformasikan tim SAR gabungan telah menemukan korban dalam keadaan selamat sekitar 1,12 NM arah barat dari LKP, ungkap Amiruddin. Amiruddin menambahkan korban selanjutnya dievakuasi ke Desa Bonea dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Untuk diketahui, keluarga korban sempat melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian, tetapi tidak menemukan keberadaannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!